Awalnya malu-malu lihat teriakan Ji-Yoon ke Mega beri semanat Mega yang tenah bersedih. Mengidolakan sosok Mega sejak busim lalu, Ji-Yoon mulai terbuka bahwa dia sangat ingin satu tim dengan Mega suatu saat nanti. Karena aksinya saat ini yang kian matang didapat dari analisisnya terhadap Mega Wati di musim lalu, serta berkat pompa semangat yang diberikan oleh Mega Wati kepada dirinya. Tim pemenang tahun lalu Hyundai Engineering and Construction mendapat terlalu banyak perlawanan dan para pemain Jung Kuang Jang berlutut di depan tembok besar bernama Lidah Yong. Dalam pertandingan tandang melawan Swan Hyundai Engineering and Construction babak kedua divisi V-League Wanita Dodam 2024-2025 yang diadakan di Swan Indoor Stadium pada tanggal 16 Red Spike kehilangan set skor 1 di tenah inferioritas mutlak dalam memblokir. Termasuk menyerah 11 blok kepada Lidah Yong kami kalah dengan skor 3. Hasilnya Red Spike kalah dalam ketiga pertandingan melawan tim peringkat 1 dan 2. Menderita tiga kekalahan berturut-turut dan menghadapi tantangan besar pertamanya musim ini. Gilaga ini Red Spike mulai terseret dari awal dengan inferioritas mutlak 9 banding 3 dalam pemblokiran dari set pertama. Mereka mencoba melakukan serangan balik dengan service mega, namun Bukilik diblok oleh pertahanan Hyundai Engineering and Construction dan tidak mampu menemukan jalan keluar sehingga menyerah pada set pertama. Setelah itu Red Spike berjuang keras dengan keterampilan organisasi Hyundai dan tidak mampu mengembalikan kelemahan pemblokiran 10 hingga 18 dan kehilangan 3 poin. Red Spike harus menerima hasil tiga kekalahan beruntun dan hanya satu poin dalam pertandingan melawan dua tim unggulan. Dalam wawancara setelah pertandingan pelatih Red Spike, Kohijin berkata, lawan melakukan blokade yang bagus, namun ada beberapa hal yang memukul pemainnya. Ada beberapa hal yang dilakukan lawan dengan baik, namun permainannya satu memihak dan kinerjanya sendiri tidak bagus. Ujar Kohijin Sebagai seorang pelatih, saya tidak bisa berkata apa-apa mengenai pertandingan seperti ini. Memenangkankan satu set bukanlah hal yang baik dan performanya sendiri tidak ada. Para pemain juga akan merasakan hal ini. Yang bisa kami lakukan hanyalah mempersiapkan diri dengan baik. Ujar Kohijin menambahkan Meski middle blocker Red Spike bermain tak sesuai instruksi Kohijin, namun Megawati membuktikan kinerja kerasnya di atas lapangan. Meski sering smushnya diblokir oleh lidah Yong, Mega tak pernah menyerah untuk bangkit karena Mega ini memang cukup ulet dan tak ingin menyerah begitu saja. Alhasil sejauh ini Mega tetap menjadi tumpuan utama Red Spike setelah Bukilik juga belum menemukan ketajamannya sebagai seorang outside hater. Dan pastinya ketalahan ini membuat Mega terlihat seperti merasa bersalah. Kesedihan Mega itu membuat Ji-yoon respect dengan memberikan semangat ke Mega. Ji-yoon selalu excited jika bertemu Megawati karena mereka sebenarnya memang sudah seperti sahabat meski berbeda klat. Sosop Mega seperti jadi idola bagi Ji-yoon dan bisa jadi performa apik Ji-yoon musim ini berkas suntikan semangat dari Mega musim lalu. Dan saat ini dirinya selalu menyapa Mega dengan semangat jadi tak heran kesedihan Mega pasti sangat membuat Ji-yoon ikut sedih. Pelatih rival kuat Megawati DK tak amati tim juara bertahan Pelatih tim bola voli Hwasong IBK Altos, Kim Ha-o Chul tak mau merasa puas setelah 4 kemenangan beruntun yang berhasil diraih anak asuhnya pada Liga Voli Korea 2024-2025. IBK Altos sukses mencetak kemenangan keempat mereka secara berturut-turut saat menjamu Guangzhou AI Papers Savings Bank di Hwasong Indo-Or Arena, Korea Selatan Minggu 17 November 2024. Kemenangan diraih untuk mengamankan 3 poin penuh. Hasil tersebut membuat mereka semakin nyaman bertengger di peringkat ketiga papan plasemen sementara. IBK Altos meninggalkan dajuan Jung Kuan Jang Red Sparks yang berada di peringkat 4 dengan selisih 6 poin. 16 poin sudah dimiliki IBK Altos, sementara Red Sparks tertahan pada 10 poin. Meski begitu, pelatih IBK Altos tak mau anak asuhnya terlena dengan hasil 4 kemenangan beruntun dan mendapatkan 11 poin. Ini adalah pertandingan yang sulit seperti yang kami perkirakan sebelum pertandingan dimulai, kata Kim Ha-o Chul seusai laga. Kami sempat tertinggal di setiap set, namun kami menunjukkan konsentrasi yang luar biasa di akhir pertandingan untuk membalikan keadaan. Saya mengerti bahwa itu adalah situasi yang sulit bagi para pemain. Namun, saya berharap para pemain menunjukkan kekuatan mereka sebagai tim dalam situasi ini, ujar Kim. Kim Ha-o Chul mengakui bahwa ia menyaksikan saat tim juara bertahan itu mengalahkan dajuan Jung Kuan Jang Red Sparks. Hyundai A dan C Hill Startup memang merupakan tim yang komplet dan sudah bermain bersama dengan squad yang sama sejak tahun lalu. Red Sparks bahkan harus merasakan pahitnya ketika sama sekali gagal meraih poin dalam dua pertandingan melawan Hyundai A dan C Hill Startup. Tim berjuluk Red Force itu takluk dalam pertandingan 4 set pada putaran pertama dan putaran ketika berhadapan tim juara bertahan itu. Dengan itu, Kim Ha-o Chul berusaha agar tak ingin anak asuhnya menderita seperti yang dialami Megawati Hangstri Pertiwi DKK. Saya menonton pertandingan Hyundai A dan C kemarin tanggal 16 kemarin, kata Kim. Mereka bermain hampir sempurna. Saya rasa mereka adalah tim yang bermain paling baik saat ini. Secara objektif, kami adalah tim favorit. Namun Anda tidak akan tahu sampai Anda bermain melawan mereka. Kami akan mencoba menemukan kelemahan mereka dan mengeksploitasi mereka sebanyak mungkin. Kami akan mengistirahatkan para pemain dan mencoba meningkatkan atmosfer, kata pelatih IBK Altos itu. Selamat menikmati. selamat menikmati selamat menikmati